Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di majlis ilmu yang mana pembahasan kita insya Allah SWT tentang bagaimana upaya para salafus soleh di dalam mewujudkan dalam diri mereka dalam amal perbuatan mereka hakikat dari al-ikhlas. Mengapa pembicaraan tentang mengikhlaskan amal ibadah selalu dan senantiasa diulangi atau diingatkan kepada umat? Karena permasalahan ini adalah merupakan hakikat dari agama Allah SWT mengutus para rasulnya menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk menjadikan hamba-hamba Allah. Mereka beribadah hanya kepada Allah SWT untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa al-ikhlasu, ikhlas itu adalah hakikatuddin. Jati dirinya Islam ini adalah al-ikhlas. Wal-ikhlas lubbul ibadah. Ikhlas itu adalah merupakan isi dari ibadah ini. Dari ibadah yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Bayna mengatakan tentang perintah ini. وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ وَنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقْتُ الصَّلَاةَ وَيُقْتُ الصَّلَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Dan tidaklah mereka diperintahkan. Melainkan untuk beribadah, menyembah Allah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah. هُنَفَاءَ Mereka condong kepada ketauhid dan mereka meninggalkan kesyirikan. Mereka condong kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan. Itulah perintah Allah SWT kepada manusia, kepada umat-umat terdahulu. Dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan tentang keikhlasan ini. Yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi SAW. Dan juga kepada kita semua untuk mengucapkan. Untuk mengikrarkan bahawa semua amal ibadahnya. Ibadahnya, solatnya, ibadahnya, kemudian pula hidup dan matinya hanyalah untuk Allah SWT. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُوا الْمُسْلِمِينَ Katakanlah waih Muhammad. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Dan juga tentu kepada yang selainnya dari umat beliau. Atau bahkan kepada seluruh manusia. Untuk mereka mengikrarkan keikhlasan mereka kepada Allah SWT. قُلْ قَتَكَنْ لَهُ وَمَحْمَدِ إِنَّ صَلَاتِ Sesungguhnya solatku. وَنُسُكِ إِبَادَهُكُ وَمَحْيَا يَا هِدُبْكُ وَمَمَاتِي دَنْ مَتِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Adalah untuk Allah SWT. لَا شَرِيْكَ لَهُ Ini adalah kalimat yang menegaskan. Penegasan pada kalimat yang sebelumnya. تَأْكِدْ لِلْجُمْلَةِ اللَّتِ قَبْلَهَ yaitu merupakan penekanan pada kalimat sebelumnya bahwa seorang beribadah hanya kepada Allah لَا شَرِيْكَ لَهُ Yang mana Allah tidak sekutu baginya. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ Dan demikianlah aku diperintahkan. Kata Nabi SAW. وَأَنَا أَوَّلُمُسْلِمِينَ Dan aku adalah orang pertama. Yang tunduk dan patuh dari umat ini. Kepada Allah SWT. Kau muslimin dan kau muslimat. Rahimani wa rahimakullah. Keikhlasan adalah miftah dakwati rusul. Mengajak manusia untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini merupakan kata kunci dari dakwa para rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah SWT. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Dan tidaklah kami mengutus seorang pun dari seorang rasul pun sebelum engkauai Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kecuali Allah, kecuali إِلَّا أَنَا Kecuali aku yaitu Allah SWT. فَعْبُدُونَ Maka beribadalah kepadaku. Tepian pula Allah SWT berfirman وَلَقُدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. أَنِي أَبُدُونَ اللَّهَ diseraya berkata, Sembahlah kalian kepada Allah وَجْدَنِي بُتْتَوْهُدْ dan jauh dari-dari menyembah التَّوْهُدْ Oleh karena itu, Allah SWT tidak menerima agama, tidak menerima peribadatan yang bukan didasari oleh keikhlasan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT memilih tempat keikhlasan itu yaitu di dalam hati manusia. Karena inilah tempat yang Allah melihat. Dari tubuh manusia ini, Allah SWT melihat hatinya. Allah tidak melihat patret tubuhnya. Allah tidak melihat wajahnya, kecantikan atau keindahan wajahnya. Tetapi yang dilihat oleh Allah SWT yaitu keikhlasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah SWT. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Untuk Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Kau muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata ikhlas, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu terambil dari kata خَلَصَ خَلَصَ artinya صَفَ خَلَصَ yaitu murni, jernih. أَلْمَاُ الصَّفِ air yang jernih, air yang murni, air yang bersih. Jadi kata keikhlasan dari خَلَصَ kemudian ditambah dengan حَمْزَ حَمْزَةُ الْقَطَ di depannya خَلَصَ يُخْلِصُ yaitu memurnikan, membersihkan, menjernihkan yang diibadah kepada Allah SWT. Maka dari itu para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimakullah Ta'ala dalam membawakan tentang definisi al-ikhlas. Beliau menyebut bahwa تَنَوْوَعَدْ إِبَارَةُ الْأُلْمَاءِ bahwa ibarat atau ungkapan-ungkapan para ulama tentang definisi dari al-ikhlas في الْإِخْلَاسِ وَالْسِدْقِ وَالْقَسْدُواهِدْ وَالْقَسْدُواهِدْ mereka memberikan gambaran-gambaran definisi tentang al-ikhlasan tetapi tujuannya sama. Ada perbedaan-perbedaan. Tetapi tujuannya, maknanya, maksudnya adalah satu. Lalu beliau membawakan diantara definisi yang dibawakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh para ulama tentang apakah keikhlasan itu diantara yang adalah إِفْرَادُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ بِالْقَسْدِ في الطَعَةِ bahwa keikhlasan itu adalah mengesahkan Allah yang maha benar di dalam tujuan ketika seorang beribadah, ketika seorang melakukan amal ketaatan, tujuannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak untuk yang lainnya. Jadi dia memurnikan, dia mentauhidkan, dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuannya, dalam niatnya, ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, waqilah, kata Imam bin Al-Qayyim, bahwa al-ikhlas, yaitu تَسْفِيَةُ الْفِعِلِ عَنْ مُلَحَظَةِ الْمَخْلُقِينَ تَسْفِيَةُ الْفِعِلِ تَسْفِيَةُ الْفِعِلِ tidak mau dilihat, diperhatikan oleh manusia. Tetapi dia murnikan, dia membersihkan, amal ibadahnya, dari perhatian manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa, al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi al-zahir wal-batin. Kehlasan itu adalah kesamaan. Amal-amal seorang hamba antara yang tampak dan yang tersembunyi. Tidak ada bedanya. Antara apa yang dia tampakkan dan apa yang tersembunyi, tidak ada bedanya. Waria, sedangkan ria itu adalah an-yakuna zahiruhu khairun min batinihi. Sedangkan ria itu adalah suatu amal yang mana, yang lahir, yang tampak, yang dilihat, itu lebih baik daripada yang di batinnya, yang tersembunyi. Kemudian kata, yang menafsirkan tentang ikhlas ini, wasidku fil ikhlas dan kebenaran, kejujuran dalam mengikhlaskan amal ibadah adalah an-yakuna batinuhu a'mara min zahirihi. Yaitu ketika seorang dalam melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Ta'ala, batinnya lebih ma'mur daripada lahirnya. Apa yang disembunyikan lebih baik daripada apa yang dia, yang dia tampakkan. Ini yang disebut dengan asidku fil ikhlas. Kejujuran dalam keikhlasan. Hakikat dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagian ulama mengartikan al-ikhlas nisyanu rukyatil khalqi bidawamin nadhari ilal khalqi. Nisyan rukyatil khalqi. Seorang melupakan pandangan manusia. Seorang meninggalkan melupakan pandangan manusia bidawamin nadhari ilal khalqi. Dengan dia selantiasa memandang hanya kepada Allah. Dalam semua amalnya. Dia tidak mempedulikan manusia. Dia tidak mau diperhatikan oleh manusia. Tetapi dia yang penting adalah bagaimana dia memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nisyanu rukyatil khalqi. Dia melupakan pandangan manusia. Ini yang sejalan dengan makna merokabatullah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'innam takuntara fa'innahu ya roh. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah kalaupun engkau tidak melihatnya maka seungguhnya dia melihatmu. Kemudian ada juga diantara ulama yang memberikan definisi dari al-ikhlas adalah ikhlas itu artinya engkau tidak meminta engkau tidak mengharapkan dari amal ibadah yang engkau lakukan engkau tidak mengharapkan seorang saksi pun kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan engkau tidak mengharapkan yang memberi balasan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi definisi yang lain dari definisi-definisi para ulama tentang al-ikhlas seorang betul-betul mengharapkan hanya kepada Allah dari amalnya yang menjadi saksi adalah Allah yang memberi balasan adalah Allah dia tidak menggubris dengan omongan manusia dengan cemohan manusia yang penting bagi dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang amal perbuatannya tentang apa yang disembunyikan dan ditampakkannya. Kemudian ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk mengelaskan amal ibadah semata-mata hanya untuk Allah diantaranya adalah disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman inna anzalna ilayka al-kitababil haq sesungguhnya kami turunkan kepada engkau al-kitab yaitu Al-Quran dengan sebenarnya dengan al-haq karena Al-Quran membawa kebenaran dan Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk disiasiakan tetapi untuk dengan suatu kebenaran fa'budillaha mukhlison lahuddin maka sembahlah kamu kepada Allah fa'budillaha beribadalah kamu wa'i Muhammad kepada Allah mukhlison lahuddin dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk hanya untuk Allah kemudian Allah kemudian Allah menyebutkan ala lillahi dinul khalis ketahuilah bahawasanya hanya milik Allah agama yang murni ibadah yang murni amal ibadah yang murni yang diniatkan hanya untuk Allah itulah yang menjadi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka dari itu semua amal ibadah yang dikotori dan dicemari dengan berbagai macam kepentingan duniawi ditolak ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-11 dan ayat ke-12 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Qul katakanlah wa'i Muhammad inni umirtu an a'budallaha mukhlison lahuddin katakanlah wa'i Muhammad bahwa sungguhnya aku diperintahkan yaitu oleh Allah an a'budallaha untuk aku beribadah menyembah Allah mukhlison lahuddin dengan memurnikan hanya untuknya ibadah itu hanya untuk Allah Allah memerintahkan kepada beliau untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah wa'umirtu li'an akuna awwalil muslimin dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang muslim pertama yang tunduk dan patut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu dari umat dari umat ini dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam demi yang pula Allah memintahkan kita dalam berdoa dalam memohon hendaklah kita ikhlaskan hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada selain Allah tidak berdoa kepada selain Allah tidak berharap kepada selain Allah tidak menghentumkan harapan kepada selain Allah cukup Allah cukup Allah cukup Allah tempat kita bergantung dan menghentumkan harapan kita kepadanya di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-14 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Maka beribadalah kamu berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan mengikhlaskan memurnikan bahannya untuknya akan agama ini walaupun orang-orang kafir itu benci maka diantara ciri orang-orang yang ada kekufuran dalam dirinya yaitu ketika dia melihat orang yang ikhlas kepada Allah dia benci kepada orang itu dia tidak senang pada orang itu pada orang-orang yang ikhlas oleh karena itu janganlah heran kalau di dalam berdakwah duaat ila tauhid da'idai yang mengajak manusia kepada tauhid agar beribadah hanya kepada Allah mendapat permusuhan kebencian dari mereka yang menghendaki selain itu dan mereka menghendaki selain dari kehilasan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah maka ini satu tantangan yang harus seorang ambah yang berdakwah kepada Allah yang beribadah kepada Allah hendaklah dia istiqamah hendaklah dia bersabar dalam mewujudkan kehilasannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada pun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah yang pertama diantaranya adalah yang yang masyur yaitu hadis Niyah hadis Umar bin Khattab radiyallahu anhu ketika beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berat aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ya Ayyuhannas wahai sekalian manusia innamal a'malu bin Niyah sesungguhnya amal-amal itu hanyalah bergantung kepada Niyah ini menunjukkan bahwa semua amal tergantung pada Niyah hanyalah tergantung pada niatnya dan bahwasannya bagi seorang pelaku apa yang akan diperolehnya tergantung dari apa yang dia niati maka barang siapa dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan ganjarannya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dan barang siapa ini berhijrah karena untuk mendapatkan dunia untuk mendapatkan bagian dari dunia yang dia inginkan atau imraatin yang kihuha atau mendapatkan seorang wanita yang dia ingin dia ingin menikahinya maka dia mendapatkan balasan dari hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakullah sebuah hadis dari Abi Umama al-Bahiliyye r.a kata beliau pernah seorang laki-laki datang menemui Nabi s.a.w orang itu berkata wahai Rasulullah apa pandanganmu tentang seorang yang dia keluar pergi berperan tapi yang diinginkan ada dua hal dia ingin pahala dia ingin ganjaran dan juga yang diinginkannya adalah adzikrah dia ingin nama dia ingin supaya disebut-sebut dalam peperangannya itu malahu apa bagian yang dia dapat dia tidak mendapat apa-apa dia tidak mendapat apa-apa kemudian orang itu bertanya dia mengulangi pertanyaannya tiga kali dan Rasulullah s.a.w tetap menjawab kepadanya tidak ada balasan baginya dia tidak mendapatkan sesuatu kemudian kata Nabi s.a.w sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal ibadah seseorang kecuali yang betul-betul murni untuk Allah dan betul-betul murni dia mengharapkan wajah Allah dari amal yang dilakukannya hadis ini hadis diberikan imam an-nasai dan hadis ini ada hadis yang sahih kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah bahkan Nabi s.a.w pernah ditanya tentang apakah iman itu kata beliau s.a.w al-imanu al-ikhlas iman itu adalah seorang mengikhlaskan amalnya kepada Allah s.w.t seorang dari kabilah aslam datang kepada Nabi s.a.w lalu beliau berkata Nabi s.a.w berkata saluni amma syaitum tanyakan pada aku apa yang kalian inginkan fanada rojulun maka seorang berkata kepada Rasulullah s.a.w ya Rasulullah mal-islam orang itu berkata wahai Rasulullah apakah Islam itu kata Nabi s.a.w iqamatus salati wa ita'u zakah Islam itu adalah engkau menegakkan salat dan engkau menunaikan zakat hablu minallah dan hablu minal nas itulah Islam mengajarkan hubungan baik seorang hamba dan Rabbnya dan Allah s.w.t dan menganjurkan atau memerintahkan seorang hamba menjaga hubungan baiknya dengan manusia kata Nabi s.a.w kemudian orang itu bertanya apakah iman itu kata Nabi s.a.w iman itu adalah al-ikhlas dan orang itu bertanya apakah al-yakin itu keyakinan itu al-yakin itu adalah seorang membenarkan tentang adanya hari kiamat dia tidak ragu tentang datangnya hari kiamat hadis suhi riwayat imam al-baik haki di dalam kitabnya syu'abul iman kaum muslimin dan kaum muslimat semoga senantiasa dan rahmati Allah s.w.t maka dari itu Allah melihat seseorang apa yang ada dalam dalam hatinya dan apa yang dia lakukan dari amal perbuatannya dalam keseharian kita alangkah banyaknya aktivitas yang kita lakukan mulai dari bangun tidur masuk kamar mandi toilet pergi ke masjid pulang dari masjid pergi ke pasar ke kantor kemana saja kemudian datang waktu buhur kita kembali ke masjid dan seterusnya sampai 24 jam semua ada aktivitas maka yang kita inginkan atau kita ingin bertanya apakah aktivitas-aktivitas kita yang tentu berkaitan dengan ibadah kita pada Allah s.w.t apakah benar dan kita wujudkan kehilasan dalam amal perbuatan tersebut bahkan ketika kita ngobrol ketika kita berbicara dalam masalah agama apakah kita bicara karena Allah seorang yang memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan seorang yang bertanya apakah dia bertanya karena Allah ataukah dia ingin dipuji oleh manusia yang mendengar pertanyaannya supaya orang mengatakan Masya Allah pertanyaannya bagus jadi bagian pula yang menjawab apakah dia menjawab karena Allah karena mengajarkan ilmu kepada orang yang bertanya ataukah ada dalam dirinya supaya orang mengetahui bahwa aku ini alim ini masalah-masalah keseharian yang kecil sungguh merugi apabila seorang tidak selalu memperbaiki tajdid an-niyah memperbaiki dan memperbaharui niatnya dalam semua amal ibadahnya amal perbuatannya dan aktivitas-aktivitas kehidupannya kemudian telah digesikan oleh Nabi SAW sesungguhnya Allah tidak melihat pada potret-potret tubuh kalian tidak pula Allah melihat pada harta-harta kalian akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian yang dilihat adalah hati niat keikhlasan dan bagaimana seorang melakukan amal-amal perbuatannya Allah melihat pada amalnya maka dari itu harus ada kecocokan kesesuaian antara hati yang benar niatnya dengan amal perbuatan maka dari itu tidak bisa seorang mengatakan yang penting adalah niat tetapi perbuatannya jelek perbuatannya menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya yang penting niat kadang-kadang seorang wanita ditanya kenapakah anda membuka jilbab anda kan yang penting niat yang penting hati salah hati yang baik niat yang baik akan menyuruh wanita itu menutup auratnya itu niat yang yang benar itu hati yang yang benar makanya Allah melihat dua-duanya lihat niatnya dan lihat amal perbuatannya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimah Allah yang tidak memerlukan yang tidak membutuhkan manusia Allah tidak memerlukan sekutu Allah tidak memerlukan yang menemannya yang mengatur bersamanya yang diibadahi bersamanya dan ini telah ditegaskan oleh Allah dalam hadis Abu Ura'irah Rasulullah bersabda Allah berfirman aku adalah yang tidak memerlukan sekutu Allah tidak memerlukan sekutu aku adalah yang tidak memerlukan sekutu barang siapa mengerjakan satu amal yaitu amal ibadah yang dia menyikutkan aku dalam amal tersebut dengan selain aku aku tinggalkan dia dan sekutunya Allah tinggalkan amal itu Allah tinggalkan orang itu dengan apa yang disikutkan selain Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini hadis suhi riwayat imam muslim dalam suhiya kaum muslimin rahimani wa rahimakullah apa saja hal-hal yang dapat merusak amal ibadah seseorang al-imam ibn lukayyim rahimakullah ta'ala menyebutkan sejumlah perkara yang mungkin manusia lalai dan lupa yang mana perkara-perkara ini tersembunyi tetapi perkara-perkara ini menggugurkan amal ibadah seseorang menggugurkan amal ibadah seorang hamba diantaranya adalah seorang yang melakukan suatu amal apa yang dia inginkan dia inginkan agar dia itu indah dalam hati manusia supaya semua orang mengakui bahwa dia baik agar hati-hati manusia senang padanya agar hati-hati manusia melihat dia ada sesuatu yang yang indah bukan karena Allah tapi mengharapkan keindahannya di hadapan manusia dan ini ada amal amalan hati tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian yang kedua kata beliau ketika dia beramal dia mengharapkan pujian dari manusia ini sering kita bicarakan masalah riah supaya dilihat kemudian dipuji oleh manusia dan dia senang dengan pujian manusia itu yang ketiga seorang yang melakukan amal ibadah tetapi dia melakukan amal itu karena tidak mau dicelang oleh manusia jadi ketika seorang melakukan satu amal dia sholat berjamaah di masjid supaya tetangganya tidak mencelanya ini adalah tidak ikhlas menggugurkan amalnya seorang menjenguk orang sakit tetangganya yang sakit niatnya karena tidak enak kalau saya tidak jenguk nanti orang bilang apa masuk tetangga dia tidak jenguk padahal hak seorang muslim apabila dia sakit di jenguk ini gambaran gambaran seorang melakukan amal ibadah yang semestinya dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah tetapi tujuannya adalah lari dari celahan manusia lari dari celahan manusia kemudian juga kata beliau diantara perusak-perusak amal manusia dan niat-niat manusia adalah dia mengharapkan agar mereka menghormatinya agar mereka memuliakannya agar mereka mencium tangannya agar mereka menghemparkan karpet merah ketika dia datang agar mereka berdiri ketika disambut kedatangannya agar dia diagung-agungkan na'udzubillah ini termasuk bagian dari syirik bagian dari perbuatan yang menggugurkan amal seseorang tolabu ta'zimihim dia mengharapkan supaya dia dihormatin dan dimuliakan oleh manusia kemudian juga kata beliau rahimahullah tolabu amwalihim diantara amalan-amal atau niat-niat yang merusak amal seseorang ketika dia beribadah dia mengharapkan harta-harta mereka agar dia dibantu agar dia diberi sholat ima waktu di masjid supaya orang kasihan padanya oh fulan miskin kasihan kasih bantuan mengharapkan itu oh fulan kasihan perlu zakat kasih zakat na'udzubillah mengharapkan harta pemberian manusia kemudian juga kata beliau tolabu khidmatihim wa mahabbatihim dia melakukan amal ibadah untuk mencari atau agar manusia berkhidmah kepadanya agar manusia melayaninya agar manusia berbuat untuknya wa mahabbatihim agar manusia mencintainya tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang yang ini berkhidmat kepadanya itu tujuan dari ibadah yang dilakukannya kemudian wa ta'ala buhawai kodai hawai jihi timpian pula diantara perusak-perusak amal seorang ketika seorang berbuat suatu amal dia mengharapkan dari amal perbuatannya supaya orang memenuhi manusia memenuhi hajatnya kalau dia berbuat sesuatu dia mendapatkan uluran tangan bantuan dari manusia untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya dan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ini semua hal-hal yang kadang-kadang tersirat dalam diri manusia dia tidak merasa dan tidak mengetahuinya padahal itu menggurkan amal ibadahnya maka dari sini di sini pentingnya seorang melihat hatinya memeriksa hatinya niatnya dalam semua amalan dalam solat dalam mengeluarkan zakat dalam berbuat baik dalam membantu tetangga dalam menuntut ilmu dalam mengajarkan ilmu periksa hatinya apa sudah benar niatnya karena Allah ataukah ada hal-hal yang mengotori amal ibadahnya maka dari itu para salaf dahulu mereka adalah orang-orang yang benar-benar berupaya untuk mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya kepada Allah ta'ala bahkan diantara mereka menyembunyikan amal-amalnya supaya tidak diketahuinya oleh manusia kecuali yang memang harus tampak jadi dalam beramal dalam kita beramal beribadah pada Allah ada amalan-amalan ibadah yang kita tidak mungkin menyembunyikannya contohnya solat jumat solat berjamaah pergi haji tidak bisa disembunyikan nah kalau ada timbul dalam diri seseorang perbuatan-perbuatan ria niat-niat yang tidak benar maka dia harus mujahadatun nafs melawan nafsunya melawan hawa nafsunya ta'awud billah minta perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk yang selalu ingin supaya manusia terjerumus dalam ketidakikhlasan dalam amal ibadahnya dan ibadah-ibadah yang memang harus tampak disini kalau timbul sesuatu dalam diri seorang maka dia harus melawannya dia harus melawannya dan yang kedua ada amalan-amalan yang memang bisa disembunyikan contoh sholat hajud sedekah yang bersifat tak tahu sedekah yang bersifat sukarela yang bisa disembunyikan tidak diketahui oleh siapapun ya semangat disabdakan oleh Nabi s.a.w tentang tujuh golongan yang mendapatkan nauman Allah di hari kiamat salah satunya adalah dan seorang yang dia memberikan sedekah dan disembunyikan sedekah itu sampai tangan kanannya tangan dikirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan tangan kanannya artinya orang terdekat dirinya tidak mengetahui tentang sedekahnya jadi ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan nah amalan-amalan yang bisa disembunyikan seperti amalan-amalan sunnah itu hendaklah disembunyikan agar tidak ria kata-kata para salaf tentang masalah ini diantaranya adalah al-imam Abdullah bin Dawud al-Huraibi kata beliau dahulu para salaf mereka itu yang ini menganjurkan mereka menyukai bahwa seorang itu memiliki amal soleh yang tersembunyi la ta'lamu bihi zaujatuhu wa la ghairuhan yang tidak diketahui oleh siapapun istrinya anaknya semua tidak mengetahui jadi ada amalan-amalan yang mereka sembunyikan agar ikhlas hurni kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Yahya bin Abi Kathir rahimahullah ta'ala ta'alamun niyah pelajarilah kalian tentang niat itu pelajari niat niat di pelajari bukan di pelajari hafal usuli tidak pelajari bagaimana seorang itu memurnihkan niatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pelajarilah tentang niat karena niat itu lebih menyampaikan seorang daripada amal perbuatannya kadang-kadang amal itu bisa merusak ya ini amal itu rusak karena ini karena niatnya tapi seorang kalau dia berniat walaupun dia tidak beramal justru kadang-kadang niatnya itu dia mendapatkan ganjaran karena ini karena niatnya makanya mereka menyuruh untuk apa ta'alamun niyah belajarlah tentang niat fa'innaha ablagu minal amal karena niat ini lebih menyampaikan seorang yang kepada apa yang diinginkannya dari ridho Allah cinta Allah dan seterusnya lebih menyampaikannya daripada amal yang dia lakukan kadang-kadang-kadang seorang ketika dia beramal timbullah rasa riyah timbullah keinginan itu dipuji oleh manusia ikhwanifillah kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakullah kata Sofiana Thawri rahimakullah ta'ala albuka'u asyaratu ajazah tangisan itu ada sepuluh bagian kata beliau tis'atun lighairillah wa wahidatun lillah yang sembilan orang menangis itu bukan karena Allah menangis karena Allah itu hanya satu yang menangis karena Allah ada orang yang menangis karena ditinggal mati istrinya ditinggal mati anaknya atau hilang hartanya atau yang lainnya jadi tangisan ada sepuluh macam yang sembilan itu adalah bukan karena Allah sedangkan yang karena Allah hanya satu fa'idha ja'alladhi lillahi fissanati marrotin fahuwa kathir kata beliau seandainya seorang bisa menangis karena Allah satu tahun satu kali itu sudah banyak seandainya seorang bisa menangis betul-betul karena Allah setahun sekali itu sudah termasuk banyak jadi ini gambaran salat tentang keikhlasan kata sya'ul islam ibn ta'im yang rahmatullahi al-ikhlasu lillahi an yakunallahu al-maqwal maksudu wa maksudul mar'i wa muraduhu kata beliau yang dimaksud dan ikhlas kepada Allah ta'ala yaitu an yakunallahu wa maksudul mar'i yaitu Allah menjadi tujuannya dalam amalnya dalam ibadahnya dalam berbuatannya Allah adalah tuju tujuannya wa muradahu dan Allah menjadi apa yang dia dia maksudkan fahina izin ketika seorang betul-betul dia ikhlas kepada Allah azawajalla maka fahina izin maka akan terpancar sumber-sumber hikmah kalimat-kalimat hikmah dari hatinya terpancar diatas lisannya perkataan yang menjadi baik ungkapan-ungkapan yang murni yang indah keluar dari lisannya ketika dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah kata al-imam binul qayyim rahimahullah ta'ala al-ikhlasu huwa sabilul kholas keikhlasan itulah jalan keselamatan wal-islamu huwa markabu salamah dan islam itu adalah kendaraan yang membawa keselamatan wal-imanu khutamul aman dan keimanan itu adalah penutup dari semua rasa aman ketika seorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disini belum menyebutkan tentang ikhlas bahwa ikhlas adalah sabilul kholas jalan keselamatan dari azab Allah dari burka Allah dari kepenyasaan di dunia dan di akhirat ketika seorang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga beliau al-imam ketika dia melakukan dia melakukan amal bukan karena Allah itulah sesuatu yang paling berat baginya paham ya barang siapa yang selalu melakukan suatu amal ibadah dia murnikan karena Allah azabajallah maka ketika dia suatu saat berbuat suatu amal yang bukan karena Allah itulah perbuatan yang paling sulit baginya dalam kehidupan dalam kehidupan ini kemudian amal yang ikhlas itu kata al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala al-amalu bi-ghairi ikhlasin suatu amal yang dikerjakan bukan karena Allah tidak disertai dengan kehilasan wala ikhtida'in dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalmusafiri yamla'u jarobahu ramlan yuthkiluhu wala yanfa'uhu kata al-imam ibn al-qayyim amal yang dilakukan oleh seseorang amal ini dia tidak ikhlaskan untuk Allah dan dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu maka orang yang seperti itu ibaratnya seorang musafir seorang musafir dia memenuhi suatu bejana yang mana bejana itu hanya memberatkan dia dia penuhi bejana itu dengan pasir sehingga dia ini bejana ini hanya menjadi beban baginya tapi tidak memberi manfaat padanya seorang berpergian bawa pasir ngapain bawa pasir tak ada gunanya hanya memberatkan dan tidak ada manfaatnya nah itulah orang-orang yang melakukan atau perumbamaan orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah yang bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah kemudian tentang pentingnya niat di dalam beramal telah disebutkan di dalam atau oleh para ulama tentang pentingnya niat di dalam amal kita karena niat ini akan menjadikan amal itu baik atau buruk balasannya sah atau tidak kembali kepada niat oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah marilah kita ini membiasakan dalam arti ketika beramal untuk selalu menginterospeksi hati kita untuk apa kita beramal apa tujuannya apa niatnya ada manusia melakukan amal-amal perbuatan ya apalagi zaman kita ini yang mana sebetulnya itu kalau dilakukan dengan niat ibadah pada Allah nilainya akan besar di sisi Allah tetapi tak kalah ada niat-niat yang lain yang mencampuri amal ibadahnya itu atau niatnya yang murni sehingga rusak lah amalnya contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita ini banyak ya dan ada sarana-sarana handphone ada fotonya maka tidak sedikit kita melihat kaum muslimin pergi ibadah umrah ibadah haji masing-masing gambar ya foto potret untuk ditunjukkan pada ini pada ya pada siapa yang melihat kadang-kadang pura-pura doa ini jelas pura-pura angkat tangan cukup di foto padahal dia ada doa hanya foto apa tidak ria itu ria namanya jadi yang sengaja ketika akan dipotret di foto mengangkat tangannya depan kaabah padahal hanya itu foto bukan berdoa dan yang lainnya ya jadi amal-amal yang dilakukan oleh manusia dan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka jadi ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah seorang bisa menjadi orang yang berupaya untuk ikhlas dalam amalnya di antara yang disebutkan oleh para ulama kiat-kiat agar seorang ikhlas dan beramal yang pertama adalah dia betul-betul menyadari bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah maka amal ibadah yang dia lakukan yang dikerjakannya tetap puasa zakat haji dan yang lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena yang lainnya karena Allah mengatakan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah maka seorang ketika dia beramal hendaklah dia ya istisar dia menanamkan dalam dirinya dia merasakan dalam dirinya bahwa amal yang dia lakukan ini karena perintah Allah bukan karena yang lainnya Allah perintahkan aku beramal maka aku lakukan amal itu satu contoh yang sangat gampang masalah wudhu wudhu itu mempunyai fazilah yang banyak tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekadar rutinitas ya maka nilai wudhunya berbeda dan ketika seorang ketika dia berwudhu dia yakin dia menghadirkan dalam hatinya bahwa wudhu ini perintah Allah ini perintah Allah bukan rutinitas kemudian ketika dia melakukan wudhu itu dia yasur dia merasakan menanamkan dalam dirinya bahwa di hari kebangkitan manusia umat ini dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka mempunyai tanda tanda yang akan muncul yang dengannya Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu umatnya adalah bekas air wudhu yang terpancar cahaya ketika dibangkitkan dari kiamat bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk bukan sekedar untuk pokoknya ini wudhu wajib selesai tapi seorang yang berharap menghadirkan bahwa apa yang dia dia basuh wajahnya tangannya kakinya semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya di hari kiamat kau muslimin dan kau muslimat rahimahullah kita lanjutkan sedikit jadi di antara upaya-upaya seorang agar dia selalu ikhlas dalam beramal yaitu dengan dia menghadirkan dalam dirinya ketika beramal bahwa ini adalah perintah Allah Allah memerintahkan aku untuk beramal sehingga betul-betul dia beramal karena Allah kemudian yang disebut oleh para ulama adalah tidaklah amal itu didasari karena taqwa pada Allah karena Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka sakor mengapa atau apa menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor kata mereka karena kami dahulu tidak tidak solat jadi ada rasa takut dalam dirinya ketika kalau dia meninggalkan satu amal dia terancam dengan ancaman Allah dan ini yang disebut juga oleh Allah sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang yang bertakwa karena kata itu menghususkan bahwa amal yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka melakukan amal itu karena takut pada Allah karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya diantara disebut oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal yaitu muraqabatullah fil amal muraqabatullah dia melihat ini yang disebut dengan al-ihsan ya engkau beribadah pada Allah sekat-sekat-sekat melihat Allah dan kalaupun engkau tidak melihat Allah Allah melihatmu bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia apabila kita sedang menghadap seorang yang orang ini orang yang kita hormati orang ini orang yang kita segani ya kita tentu konsentrasi dalam berbicara dengannya adab dan sopan santul ya kita berusaha untuk konsent agar apa kita tahu apa yang yang kita sampaikan kepadanya dan apa yang diarahkan kepada kita itu makhluk dengan makhluk ya nah apalagi seorang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal ibadahnya maka dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia beribadah kepada Allah sekarang akan dia melihat Allah kemudian yang berikut yang disebutkan oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal yaitu hendaklah dia memohon pada Allah minta kehilasan pada Allah karena kehilasan bagian dari taufik Allah bagian dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia memohon pada Allah agar Allah memberikan kepadanya kehilasan dalam beramal dalam beribadah betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya kalau amalnya gugur karena orang yang telah belajar dan mengetahui bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah maka akan gugur tidak diterima oleh Allah maka seorang ketika dia beramal dia khawatir kalau amalnya karena ketidak ikhlasannya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita melihat para anbiya para rasul mereka berdoa pada Allah agar Allah menerima amal ibadah mereka Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail Allah memelintahkan mereka untuk membangun rumah Allah yaitu Al-Qa'bah ini perintah Allah satu amal yang amat besar yaitu membangun rumah Allah yang pertama itu pun mereka ketika bekerja ketika Nabi Ismail mengangkat batu memberikan pada ayahnya itu sambil mereka berdoa pada Allah mohon kepada Allah yaitu agar Allah menerima amalnya Ya Ya Rabb kami terimalah dari kami sungguh yang kau mau mendengar lagi mengetahui jadi kalau para ambiyah para rasul khawatir amalnya ditolak oleh Allah termasuk Nabi S.A.W. makanya beliau setiap pagi minta pada Allah sebelum aktivitas yang beliau mulai setelah solat subuh beliau mohon pada Allah Ya Allah Ya Allah mohon pada engkau ilmu yang bermanfaat rejeki yang baik dan amal yang engkau terima amal yang engkau terima amal ibadah semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau seorang ada rasa takut dalam dirinya kalau kalau amalnya gugur amalnya ditolak oleh Allah ini akan mendorong dia untuk selalu ikhlas di dalam melakukan amal ibadah kaum muslimin dan kaum muslimat rahim mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya semoga Allah menugrahkan kepada kita ikhlas dalam amal ibadah dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi alaih salatu salam dan istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita rabbana rabbana takabbal minna inna kata sabir alim subhanak allahum wa bihamdika ashadu an la ilah ilah anta saku rukat ulay wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina wa al-alisa biajma'in wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanahu wa ta'ala maka disini belum menyebutkan tentang ikhlas bahwa ikhlas adalah sabir al-khalas jalan keselamatan dari azab Allah dari burka Allah dari kepenyasaan di dunia dan di akhirat ketika seorang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga beliau Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata man awwada nafsahul amal lillah barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah lam yakun asyakku alaihi minal amali laghairillah maka tidak ada amal perbuatan yang paling berat baginya ketika amal itu bukan karena Allah jadi barang siapa yang membiasakan dirinya beramal karena Allah maka ketika dia melakukan amal bukan karena Allah itulah sesuatu yang paling berat baginya paham ya barang siapa yang selalu melakukan suatu amal ibadah dia murnikan karena Allah azabajallah maka ketika dia suatu saat berbuat suatu amal yang bukan karena Allah itulah perbuatan yang paling sulit baginya dalam kehidupan ini kemudian amal yang ikhlas itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala alamalu bi ghairi ikhlasin suatu amal yang dikerjakan bukan karena Allah tidak disertai dengan kehilasan wala ikhtida'in dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalmusafiri yamla'u jarobahu ramlan yuthqiluhu wala yanfa'uhu kata Imam Ibn Qayyim amal yang dilakukan oleh seseorang amal ini dia tidak ikhlaskan untuk Allah dan dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maka orang yang seperti itu ibaratnya seorang musafir seorang musafir dia memenuhi yang suatu bejana ya yang mana bejana itu hanya memberatkan dia dia penuhi bejana itu dengan pasir sehingga dia ini bejana ini hanya menjadi beban baginya tapi tidak memberi manfaat padanya seorang berpergian bawa pasir ngapain bawa pasir tidak ada gunanya hanya memberatkan dan tidak ada manfaatnya nah itulah orang-orang yang melakukan atau perumbamaan orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah yang bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah kemudian tentang pentingnya niat di dalam beramal telah disebutkan di dalam atau oleh para ulama tentang pentingnya niat di dalam amal kita karena dia tidak akan menjadikan amal itu baik atau buruk balasannya sah atau tidak kembali kepada niat oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah marilah kita ini membiasakan dalam arti ketika beramal untuk selalu mengintrospeksi hati kita untuk apa kita beramal apa tujuannya apa niatnya ada manusia melakukan amal-amal perbuatan apalagi zaman kita ini yang mana sebetulnya itu kalau dilakukan dengan niat ibadah pada Allah nilainya akan besar di sisi Allah tetapi tak kalah ada niat-niat yang lain yang mencampuri amal ibadahnya itu atau niat yang murni sehingga rusak amalnya contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita ini banyak dan ada sarana-sarana handphone ada fotonya maka tidak sedikit kita melihat kaum muslimin pergi ibadah umrah ibadah haji masing-masing gambar foto potret untuk ditunjukkan pada ini pada ya pada siapa yang melihat kadang-kadang pura-pura doa ini jelas pura-pura angkat tangan cekri foto padahal dia ada doa hanya foto jadi yang sengaja ketika akan dipotret di foto mengangkat tangannya depan kaabah padahal hanya itu foto bukan berdoa dan yang lainnya jadi amal-amal yang dilakukan oleh manusia dan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu ikhwanifillah rahimah rahimah seorang bisa menjadi orang yang berupaya untuk ikhlas dalam amalnya diantara yang disebutkan oleh para ulama kiat-kiat agar seorang ikhlas dalam beramal yang pertama adalah dia betul-betul menyadari bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah maka amal ibadah yang dilakukan yang dikerjakannya tatu puasa zakat haji dan yang lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena yang lainnya karena Allah mengatakan tidaklah tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah maka maka seorang ketika dia beramal hendaklah dia ya istisar dia menanamkan dalam dirinya dia merasakan dalam dirinya bahwa amal yang dilakukan ini karena perintah Allah bukan karena yang lainnya Allah perintahkan aku beramal maka aku lakukan amal itu satu contoh yang sangat gampang masalah wudhu wudhu itu mempunyai fadhilah yang banyak tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekadar rutinitas ya maka nilai wudhunya berbeda dan ketika seorang ketika dia berwudhu dia yakin dia menghadirkan dalam hatinya bahwa wudhu ini perintah Allah apabila kalian hendak salat maka basulah wajah-wajah kalian tangan-tangan kalian sampai ke siku usaplah kepala kalian dan basulah kaki kalian sampai ke dua mata ini perintah Allah bukan rutinitas kemudian ketika dia melakukan wudhu itu dia yasur dia merasakan menanamkan dalam dirinya bahwa di hari kebangkitan manusia umat ini dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka mempunyai tanda tanda yang akan muncul yang dengannya Rasulullah mengetahui bahwa itu umatnya adalah bekas air wudhu yang terpancar cahaya ketika dibangkitkan di hari kiamat bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk bukan sekedar untuk pokoknya ini wudhu wajib selesai tapi seorang yang berharap menghadirkan bahwa apa yang dia basuh wajahnya tangannya kakinya semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya di hari kiamat kita lanjutkan sedikit jadi di antara upaya-upaya seorang agar dia selalu ikhlas dalam beramal yaitu dengan dia menghadirkan dalam dirinya ketika beramal bahwa ini adalah perintah Allah Allah memerintahkan aku untuk beramal sehingga betul-betul dia beramal karena Allah kemudian yang disebut oleh para ulama adalah hendaklah amal itu didasari karena taqwa pada Allah karena Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka sakor mengapa atau apa menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor kata mereka karena kami dahulu tidak tidak solat jadi ada rasa takut dalam dirinya ketika kalau dia meninggalkan satu amal dia terancam dengan ancaman Allah dan ini yang disebut juga oleh Allah sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang yang bertakwa karena kata itu menghususkan amal yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka melakukan amal itu karena takut pada Allah karena takwa kepada Allah kemudian yang berikutnya disebut oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal yaitu muraqabatullah fil amal muraqabatullah dia melihat ini yang disebut dengan alihsan ya an ta'budallaha ka'annaka tarak fa'inlam takun tarak fa'innahu ya rak engkau beribadah pada Allah karena engkau melihat Allah dan kalaupun engkau tidak melihat Allah Allah melihatmu walillahil mathalul a'la bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia apabila kita sedang menghadap seorang yang orang ini orang kita hormati orang ini orang kita segani ya kita tentu konsentrasi dalam berbicara dengannya adab dan sopan santul ya kita berusaha untuk konsen agar apa kita tahu apa yang yang kita sampaikan kepadanya dan apa yang diarahkan kepada kita itu makhluk dengan makhluk nah apalagi seorang menghadap Allah dalam amal ibadahnya maka hendaklah dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah dan dia beribadah kepada Allah sekarang akan dia melihat Allah kemudian yang berikutnya yang disebutkan dari para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal yaitu hendaklah dia memohon pada Allah minta kehilasan pada Allah karena kehilasan bagian dari taufik Allah bagian dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala maka dia memohon pada Allah agar Allah memberikan kepadanya kehilasan dalam beramal dalam beribadah betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya kalau kalau amalnya gugur karena orang yang telah belajar dan mengetahui bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah maka akan gugur tidak diterima oleh Allah azza wa jalla maka seorang ketika dia beramal dia khawatir kalau kalau amalnya karena ketidak ikhlasannya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita melihat para ambiya para rasul mereka mohon pada Allah azza wa jalla agar Allah menerima amal ibadah mereka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu assalam bersama putranya Ismail Allah memelintahkan mereka untuk membangun rumah Allah yaitu Al-Qa'bah ini perintah Allah satu amal yang amat besar yaitu membangun rumah Allah yang pertama kali di buka bumi ini itu pun mereka ketika bekerja ketika Nabi Ismail mengangkat batu memberikan pada ayahnya itu sambil mereka berdoa pada Allah ta'ala mohon kepada Allah yaitu agar Allah menerima amalnya ya 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 mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disini belum menyebut tentang ikhlas. Bahwa ikhlas adalah sabilul khlas. Jalan keselamatan dari azab Allah, dari burka Allah. Dari kepenyasaan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga beliau. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Man awwada nafsahul amala lillah. Barang siapa yang membiasakan dirinya. Untuk beramal karena Allah. Maka tidak ada amal perbuatan yang paling berat baginya. Ketika amal itu bukan karena Allah. Jadi barang siapa yang membiasakan dirinya. Beramal karena Allah. Maka ketika dia melakukan amal bukan karena Allah. Itulah sesuatu yang paling berat baginya. Paham ya? Barang siapa. Yang selalu melakukan suatu amal ibadah. Dia murnikan karena Allah azab wa ta'ala. Maka ketika dia suatu saat berbuat suatu amal yang bukan karena Allah. Itulah perbuatan yang paling sulit baginya dalam kehidupan ini. Kemudian. Amal yang ikhlas itu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-amalu bighayri ikhlasin. Suatu amal yang dikerjakan bukan karena Allah. Tidak disertai dengan kehilasan. Wala ikhtida'in. Dan tidak mengikuti tuntunan. Rasulullah s.a.w. Kata Imam Ibn Al-Qayyim. Amal yang dilakukan oleh seseorang. Amal ini. Dia tidak ikhlaskan. Untuk Allah. Dan dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah s.a.w. Maka orang yang seperti itu. Ibaratnya seorang musafir. Seorang musafir. Dia memenuhi. Yang suatu bejana. Yang mana bejana itu hanya memberatkan dia. Dia penuhi bejana itu dengan pasir. Sehingga dia ini bejana ini hanya menjadi beban baginya. Tapi tidak memberi manfaat. Manfaat padanya. Seorang berpergian bawa pasir. Ngapain bawa pasir. Tidak ada gunanya. Hanya memberatkan. Dan tidak ada manfaatnya. Nah itulah orang-orang yang melakukan. Atau perumbamaan. Orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah. Yang bukan karena Allah. Dan tidak sesuai dengan tuntunan. Rasulullah s.a.w. Wa alihi wa sahbihi wa s.a.w. Kaum muslimin dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakmullah. Kemudian. Tentang pentingnya niat. Di dalam beramal. Telah disebutkan di dalam. Atau oleh para ulama. Tentang pentingnya niat. Di dalam amal kita. Karena niat ini akan menjadikan amal itu. Baik atau buruk balasannya. Sah atau tidak. Kembali kepada niat. Oleh karena itu kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah. Marilah kita ini membiasakan. Dalam arti ketika beramal. Untuk selalu mengintrospeksi hati kita. Untuk apa kita beramal. Apa tujuannya. Apa niatnya. Adas manusia. Melakukan amal-amal perbuatan. Apalagi zaman kita ini. Yang mana. Sebetulnya itu kalau dilakukan. Dengan niat ibadah pada Allah. Nilainya akan besar di sisi Allah. Tetapi tak kalah ada niat-niat yang lain. Yang mencampuri. Amal ibadahnya itu. Atau niatnya yang murni. Sehingga rusaklah amalnya. Contoh-contoh konkur di dalam kehidupan kita ini banyak. Ya. Dan ada sarana-sarana. Handphone. Ada fotonya. Maka tidak sedikit. Kita melihat kaum muslimin. Pergi. Ibadah umrah. Ibadah haji. Masing-masing gambar. Masing-masing gambar. Foto, potret. Untuk ditunjukkan pada. Ini pada. Ya pada siapa yang melihat. Kadang-kadang pura-pura doa. Dia jelas pura-pura. Angkat tangan. Cukur di foto. Padahal dia ada doa. Hanya foto. Apa enggak ria? Itu ria namanya. Jadi yang sengaja. Ketika akan dipotret. Di foto. Mengangkat tangannya. Depan Kaabah. Padahal hanya itu foto. Bukan berdoa. Dan yang lainnya. Ya. Jadi amal-amal. Yang dilakukan oleh manusia. Dan bukan karena Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mada itu ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang bisa menjadi orang yang berupaya untuk ikhlas dalam amalnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama. Kiat-kiat agar seorang ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah. Dia betul-betul menyadari. Bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah. Adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah. Maka amal ibadah yang dia lakukan. Yang dikerjakannya. Tentu puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Karena Allah mengatakan. Tidaklah mereka diperintahkan. Kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Maka seorang ketika dia beramal. Hendaklah. Dia istisar. Dia menanamkan dalam dirinya. Dia merasakan dalam dirinya. Bahwa amal yang dia lakukan ini. Karena perintah Allah. Bukan karena yang lainnya. Allah perintahkan aku beramal. Maka aku lakukan amal itu. Satu contoh yang sangat gampang. Masalah wudhu. Wudhu itu mempunyai fazilah yang banyak. Tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekadar rutinitas. Maka nilai wudhunya berbeda. Dan ketika seorang. Ketika dia berwudhu. Dia yakin. Dia menghadirkan dalam hatinya. Bahwa wudhu ini perintah Allah. Ya ayuhal ladhina amanu. Iza kumtum ilas salati. Faksilu wujuhakum wa idihakum ilal marafi. Wa msawu biru usikum warjulakum ilal ka'abai. Wahai orang yang beriman. Apabila kalian hendak sholat. Maka basuhlah wajah-wajah kalian. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Dan basuhlah kaki kalian sampai ke dua mata. Ini perintah Allah. Bukan rutinitas. Kemudian ketika dia melakukan wudhu itu. Dia yasur. Dia merasakan. Menanamkan dalam dirinya. Bahwa di hari kebangkitan. Dan manusia. Umat ini dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mempunyai tanda. Tanda yang akan muncul. Yang dengannya Rasulullah sallallahu mengetahui bahwa itu umatnya. Adalah bekas air wudhu. Yang terpancar cahaya. Ketika dibangkitkan dari kiamat. Bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk. Bukan sekedar untuk yes. Pokoknya ini wudhu wajib selesai. Tapi seorang yang berharap menghadirkan bahwa apa yang dia basuh wajahnya, tangannya, kakinya. Semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya di hari kiamat gelap. Kau muslimin dan kau muslimat rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi diantara upaya-upaya seorang. Agar dia selalu ikhlas dan beramal. Yaitu dengan dia menghadirkan. Dalam dirinya. Ketika beramal. Bahwa ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan aku untuk beramal. Sehingga betul-betul dia beramal karena Allah. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama. Adalah hendaklah amal itu didasari karena taqwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka sakor. Masalah kakum fi sakor. Qalu lamnakum dalmuslim. Mengapa atau apa menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor. Kata mereka karena kami dahulu tidak solat. Jadi ada rasa takut dalam dirinya. Ketika dia meninggalkan satu amal. Dia terancam dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut juga oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Karena kata innama itu untuk menghususkan. Bahwa amal yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka melakukan amal itu. Karena takut pada Allah. Karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya diantara disebut oleh para ulama. Agar seorang ikhlas dalam beramal. Yaitu muraqabatullah fil amal. Muraqabatullah. Dia melihat. Ini yang disebut dengan alih ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'innam takun tarah fa'innahu ya roh. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan aku melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Dan walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Apabila kita sedang menghadap seorang. Yang orang ini orang yang kita hormati. Orang ini orang yang kita segani. Kita tentu konsentrasi dalam berbicara dengannya. Adab dan sopan santul. Kita berusaha untuk konsen. Agar apa kita tahu apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan apa yang dia arahkan kepada kita. Itu makhluk dan makhluk. Nah apalagi seorang menghadap Allah SWT. Dalam amal ibadahnya. Maka hendaklah dia selalu merasa. Bahwa dia diawasi oleh Allah SWT. Dan dia beribadah kepada Allah. Sekarang akan dia melihat Allah SWT. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama. Agar seorang ikhlas dalam beramal. Yaitu hendaklah dia memohon kepada Allah SWT. Minta keikhlasan kepada Allah. Karena keikhlasan bagian dari taufik Allah SWT. Bagian dari hidayah Allah SWT. Maka dia memohon kepada Allah SWT. Agar Allah memberikan kepadanya keikhlasan. Dalam beramal. Dalam beribadah. Betul-betul karena Allah SWT. Kemudian juga yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya gugur. Karena orang yang telah belajar dan mengetahui. Bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Maka akan gugur. Tidak diterima oleh Allah SWT. Maka seorang ketika dia beramal. Dia khawatir. Kalau-kalau amalnya karena ketidakikhlasannya. Akan ditolak oleh Allah SWT. Maka kita melihat para ambiya. Para rasul. Mereka menohon pada Allah SWT. Agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah Ibrahim. Bersama putranya Ismail. Allah memerintahkan mereka untuk membangun rumah Allah. Yaitu Al-Ka'bah. Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar. Yaitu membangun rumah Allah yang pertama kali. Timur Abu Mi'im. Itu pun mereka ketika bekerja. Ketika Nabi Ismail mengangkat batu. Memberikan pada ayahnya. Itu sambil mereka berdoa pada Allah SWT. Mohon kepada Allah. Yaitu agar Allah menerima amalnya. Ya Rabb kami. Terimalah dari kami. Sungguh yang kau mau mendengar lagi maha. Mengetahui. Jadi. Kalau para ambiya. Para rasul. Khawatir amalnya ditolak oleh Allah SWT. Termasuk Nabi SAW. Makanya beliau setiap pagi. Diminta pada Allah SWT sebelum aktivitas yang belum mulai. Setelah surat subuh. Beliau mohon pada Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Yang ini asaluka ilman nafiyan wa risikun tayyiban wa amalan mutaqubbala. Ya Allah SWT. Mohon pada engkau ilmu yang bermanfaat. Rejeki yang baik. Dan amal yang engkau terima. Amal yang engkau terima. Amal ibadah. Semua diterima oleh Allah SWT. Maka kalau seorang ada rasa takut dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya gugur. Amalnya ditolak oleh Allah SWT. Ini akan mendorong dia. Untuk selalu ikhlas. Di dalam lakukan amal ibadah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan abang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menugrahkan kepada kita. Al-ikhlas fil amal. Ikhlas dalam amal ibadah. Wal-iktida bir Rasulullah SAW. Dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan istiqamah di hati jalanan yang benar. Sampai akhir dari kehidupan kita. Rabbana taqabbal minna innak antas samil alim. Subhanak Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ilaha antasakurukatud ulay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Maka disini belum menyebutkan tentang ikhlas. Bahwa ikhlas adalah sabilul khlas. Jalan keselamatan. Dari azab Allah. Dari burka Allah. Dari kepenyasaan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang mengikhlaskan agamanya. Hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Juga beliau. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Man awwada nafsahul amal lillah. Barang siapa yang membiasakan dirinya. Untuk beramal karena Allah. Lam yakun asyaqqo alaihi minal amali lighairillah. Maka tidak ada amal perbuatan yang paling berat baginya. Ketika amal itu bukan karena Allah. Jadi barang siapa yang membiasakan dirinya beramal karena Allah. Maka ketika dia melakukan amal bukan karena Allah. Itulah sesuatu yang paling berat baginya. Paham ya? Barang siapa yang selalu melakukan suatu amal ibadah. Dia murnikan karena Allah azza wa jalla. Maka ketika dia suatu saat berbuat suatu amal. Yang bukan karena Allah. Itulah perbuatan yang paling sulit baginya. Dalam kehidupan ini. Kemudian. Amal yang ikhlas itu. Kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Al-amalu bighayri ikhlasin. Suatu amal yang dikerjakan bukan karena Allah. Tidak disertai dengan kehilasan. Wala ikhtida'in. Dan tidak mengikuti tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kal musafiri yamla'u jarobahu. Ramlan yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Kata Imam Ibn Qayyim. Amal yang dilakukan oleh seseorang. Amal ini. Dia tidak ikhlaskan. Untuk Allah. Dan dia tidak mengikuti. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka orang yang seperti itu. Ibaratnya seorang musafir. Seorang musafir. Dia memenuhi. Yang ini suatu bejana. Yang mana bejana itu hanya memberatkan dia. Dia penuhi bejana itu dengan pasir. Sehingga dia ini berjana ini hanya menjadi beban baginya. Tapi tidak memberi manfaat padanya. Seorang berpergian bawa pasir. Ngapain bawa pasir. Tidak ada gunanya. Hanya memberatkan. Dan tidak ada manfaatnya. Nah itulah orang-orang yang melakukan. Atau perumbamaan. Orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah. Yang bukan karena Allah. Dan tidak sesuai dengan tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah. Kemudian. Tentang pentingnya niat. Di dalam beramal. Telah disebutkan di dalam. Atau oleh para ulama. Tentang pentingnya niat di dalam amal kita. Karena niat ini akan menjadikan amal itu. Baik atau buruk balasannya. Sah atau tidak. Kembali kepada niat. Oleh karena itu kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah. Marilah kita ini membiasakan. Dalam arti ketika beramal. Untuk selalu mengintrospeksi hati kita. Untuk apa kita beramal? Apa tujuannya? Apa niatnya? Adas manusia. Melakukan amal-amal perbuatan. Apalagi zaman kita ini. Yang mana sebetulnya itu kalau dilakukan dengan niat ibadah pada Allah. Nilainya akan besar di sisi Allah. Tetapi setelah kalah ada niat-niat yang lain yang mencampuri. Amal ibadahnya itu. Atau niat yang murni. Sehingga rusaklah amalnya. Contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita ini banyak. Dan ada sarana-sarana. Handphone. Ada fotonya. Maka tidak sedikit kita melihat kaum muslimin. Pergi ibadah umrah, ibadah haji. Masing-masing gambar. Foto, potret untuk ditunjukkan pada. Ini pada siapa yang melihat. Kadang-kadang pura-pura doa. Ini jelas pura-pura. Angkat tangan, cukup di foto. Padahal dia tidak doa, hanya foto. Apa, tidak ria? Itu ria namanya. A'udzubillah. Jadi yang sengaja. Ketika akan dipotret, difoto. Mengangkat tangannya. Depan Ka'bah. Padahal hanya itu foto. Bukan berdoa. Dan yang lainnya. Jadi amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Dan bukan karena Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang bisa menjadi orang yang berupaya untuk ikhlas dalam amalnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama. Kiat-kiat agar seorang ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah. Dia betul-betul menyadari. Bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah. Adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan yang untuk beribadah pada Allah. Maka amal ibadah yang dilakukan. Yang dikerjakannya. Tentu puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Karena Allah mengatakan. Tidaklah mereka diperintahkan. Kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Maka seorang ketika dia beramal. Hendaklah. Dia istisyaar. Dia menanamkan dalam dirinya. Dia merasakan dalam dirinya. Bahwa amal yang dilakukan ini. Karena perintah Allah. Bukan karena yang lainnya. Allah perintahkan aku beramal. Maka aku lakukan amal itu. Satu contoh yang sangat gampang. Masalah wuduh. Wuduh itu mempunyai fazil yang banyak. Tetapi ketika seorang berwuduh hanya sekadar rutinitas. Maka nilai wuduhnya berbeda. Dan ketika seorang. Ketika dia berwuduh. Dia yakin. Dia menghadirkan dalam hatinya. Bahwa wuduh ini perintah Allah. Ya ayuhal ladzina amanu. Iza kumtum ilas salati. Faksilu wujuhakum wa idihakum ilal marafi. Wa msawu biru usikum warjulakum ilal kabai. Wahai orang yang beriman. Apabila kalian hendak sholat. Maka basulah wajah-wajah kalian. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Dan basulah kaki kalian sampai kedua mata. Ini perintah Allah. Bukan rutinitas. Kemudian ketika dia melakukan wuduh itu. Dia yasur. Dia merasakan. Menanamkan dalam dirinya. Bahwa di hari kebangkitan. Manusia. Umat ini dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mempunyai tanda. Tanda yang akan muncul. Yang dengannya Rasulullah sallallahu mengetahui. Bahwa itu umatnya. Adalah bekas air wuduh. Yang terpancar cahaya. Ketika dibangkitkan dari kiamat. Bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk. Bukan sekedar untuk. Pokoknya ini wuduh wajib selesai. Tapi seorang yang berharap. Menghadirkan bahwa apa yang dia. Dia basuh wajahnya. Tangannya. Kakinya. Semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya. Di hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi di antara. Upaya-upaya seorang. Agar dia selalu ikhlas dalam beramal. Yaitu dengan. Dia menghadirkan. Dalam dirinya. Ketika beramal. Bahwa ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan aku untuk beramal. Sehingga betul-betul dia beramal karena Allah. Kemudian. Yang disebutkan oleh para ulama. Adalah. Tidaklah amal itu didasari karena taqwa pada Allah. Karena Allah mengancam orang-orang yang. Meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang. Masuk ke dalam neraka sakor. Masalah kakum fi sakor. Qalu lamnakum dal muslim. Mengapa atau apa menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor. Kata mereka karena kami dahulu tidak. Tidak solat. Jadi ada rasa. Takut dalam dirinya. Ketika dia. Kalau dia meninggalkan satu amal. Dia terancam dengan. Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang disebut juga oleh Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah menerima. Hanya dari orang-orang yang. Yang bertakwa. Karena kata innama. Itu untuk menghususkan. Bahwa amal yang diterima oleh Allah. Dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika mereka melakukan amal itu. Karena takut pada Allah. Karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya. Yang disebut oleh para ulama. Agar seorang ikhlas dalam beramal. Yaitu muraqabatullah fil amal. Muraqabatullah. Dia melihat. Ini yang disebut dengan al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'in nam takun tarah. Fa'innahu ya ra'u. Engkau beribadah pada Allah. Sekarang-kadang aku melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah. Allah melihatku. Dan walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Apabila kita sedang menghadap seorang. Yang orang ini orang yang kita hormati. Orang ini orang yang kita segani. Kita tentu konsentrasi dalam. Berbicara dengannya. Adab dan sopan santul. Kita berusaha untuk konsen. Agar apa. Kita tahu apa yang. Yang kita sampaikan kepadanya. Dan apa yang diarahkan kepada kita. Itu makhluk dengan makhluk. Nah apalagi seorang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam amal ibadahnya. Maka hendaklah dia selalu merasa. Bahwa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia beribadah kepada Allah. Sekarang akan dia melihat Allah azza wa jala. Kemudian yang berikutnya. Yang disebutkan oleh para ulama. Agar seorang ikhlas dalam beramal. Yaitu hendaklah dia memohon kepada Allah azza wa jala. Minta kehilasan pada Allah. Karena kehilasan bagian dari taufiq Allah azza wa jala. Bagian dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memohon kepada Allah azza wa jala. Agar Allah memberikan kepadanya. Kehilasan. Dalam beramal. Dalam beribadah. Betul-betul karena. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga. Yaitu. Seorang. Menanamkan rasa takut dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya gugur. Karena. Orang yang telah belajar dan mengetahui. Bahwa ibadah itu. Apabila dilakukan. Tidak ikhlas karena Allah. Maka akan. Gugur. Tidak diterima oleh Allah azza wa jala. Maka seorang ketika dia beramal. Dia khawatir. Kalau-kalau amalnya. Karena ketidak ikhlasannya. Akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat para ambiya. Para rasul. Mereka menohon pada Allah azza wa jala. Agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah isma Ibrahim. Alihi salatu wassalam. Bersama putranya. Ismail. Allah memerintahkan mereka. Untuk membangun rumah Allah. Yaitu Al-Qa'bah. Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar. Yaitu membangun rumah. Rumah Allah yang pertama kali. Di muka bumi ini. Itu pun mereka ketika bekerja. Ketika Nabi Ismail mengangkat batu. Memberikan pada ayahnya. Itu sambil mereka berdoa pada Allah ta'ala. Mohon kepada Allah. Iaitu agar Allah menerima amalnya. Terimalah dari kami. Sungguh yang kau mau mendengar lagi maha. Mengetahui. Jadi. Kalau para anbiya. Para rasul. Khawatir amalnya. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi S.A.W. Makanya beliau setiap pagi minta pada Allah ta'ala. Sebelum aktivitas yang beliau mulai. Setelah sholat subuh. Beliau mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ini asaluka ilman nafiyan wa rizkun tayyiban. Wa amalan mutakubbala. Ya Allahumma'un kepada engkau. Ilmu yang bermanfaat. Rejeki yang baik. Dan amal yang engkau terima. Amal yang engkau terima. Amal ibadah. Semua diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang ada rasa takut dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya gugur. Amalnya ditolak oleh Allah ta'ala. Ini akan mendorong dia. Untuk selalu ikhlas. Di dalam melakukan amal ibadah. Kau muslimin dan kumuslimat rahimani wa rahimakullah. Mudah-mudahan abang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menugrahkan kepada kita. Al ikhlas fil amal. Ikhlas dalam amal ibadah. Wal ikhtida bir rasulillah s.a.w. Dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi alaih salatu wassalam. Dan istiqamah di atas jalanan yang benar. Sampai akhir dari kehidupan kita. Rabbana taqabbal minna inna katas samil alim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha 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 antasakurukatul ulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Maka disini belum menyebutkan tentang ikhlas. Bahwa ikhlas adalah sabilul khlas. Jalan keselamatan. Dari azab Allah. Dari burka Allah. Dari kepenyasaan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang mengikhlaskan agamanya. Hanya untuk Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Kemudian juga beliau. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Man awwada nafsahul amal lillah. Barang siapa yang membiasakan dirinya. Untuk beramal karena Allah. Lam yakun asyakku alaihi minal amali lighairillah. Maka tidak ada amal perbuatan yang paling berat baginya. Ketika amal itu bukan karena Allah. Jadi barang siapa yang membiasakan dirinya. Maka ketika dia melakukan amal bukan karena Allah. Itulah sesuatu yang paling berat baginya. Paham ya? Barang siapa. Yang selalu melakukan suatu amal ibadah. Dia murnikan karena Allah. Maka ketika dia suatu saat berbuat suatu amal. Yang bukan karena Allah. Itulah perbuatan yang paling sulit baginya. Dalam kehidupan ini. Kemudian. Amal. Yang ikhlas itu. Kata al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala. Al-amalu bi ghayri ikhlasin. Suatu amal yang dikerjakan bukan karena Allah. Tidak disertai dengan kehilasan. Dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kal musafiri yamla ujarabahu. Ramlan yuthkiluhu wa la yanfa'uhu. Kata al-imam ibn al-qayyim. Amal yang dilakukan oleh seseorang. Amal ini. Dia tidak ikhlaskan. Untuk Allah. Dan dia tidak mengikuti. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka orang yang seperti itu. Ibaratnya seorang musafir. Seorang musafir. Dia memenuhi. Yang suatu bejana. Yang mana bejana itu hanya memberatkan dia. Dia penuhi bejana itu dengan pasir. Sehingga dia ini bejana ini hanya menjadi beban baginya. Tapi tidak memberi manfaat padanya. Seorang berpergian bawa pasir. Ngapain bawa pasir? Tidak ada gunanya. Hanya memberatkan. Dan tidak ada manfaatnya. Nah itulah orang-orang yang melakukan. Atau perumpamaan orang-orang yang melakukan. Amal-amal ibadah. Yang bukan karena Allah. Dan tidak sesuai dengan tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin. Dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakmullah. Kemudian. Tentang pentingnya niat. Di dalam beramal. Telah disebutkan di dalam. Atau oleh para ulama. Tentang pentingnya niat di dalam amal kita. Karena niat ini akan menjadikan amal itu. Baik atau buruk balasannya. Sah atau tidak. Kembali kepada niat. Oleh karena itu kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakmullah. Marilah kita ini membiasakan. Dalam arti ketika beramal. Untuk selalu mengintrospeksi. Hati kita. Untuk apa kita beramal. Apa tujuannya. Apa niatnya. Adas manusia. Melakukan amal-amal perbuatan. Apalagi zaman kita ini. Yang mana. Sebetulnya itu kalau dilakukan. Dengan niat ibadah pada Allah. Nilainya akan besar di sisi Allah. Tetapi tak kalah ada niat-niat yang lain. Yang mencampuri. Amal ibadahnya itu. Atau niatnya yang murni. Sehingga rusaklah amalnya. Contoh-contoh konkur di dalam kehidupan kita ini banyak. Ya. Dan ada sarana-sarana. Handphone. Ada fotonya. Maka tidak sedikit kita melihat kaum muslimin. Pergi ibadah umrah. Ibadah haji. Masing-masing gambar. Ya. Foto, potret. Untuk ditunjukkan pada. Ini pada. Ya pada siapa yang melihat. Kadang-kadang pura-pura doa. Ini jelas pura-pura. Angkat tangan. Cekar di foto. Padahal dia tidak doa. Hanya foto. Apa tidak ria tadi. Itu ria namanya. Naudzubillah. Jadi yang sengaja. Ketika akan dipotret. Di foto. Mengangkat tangannya. Depan Ka'bah. Padahal hanya itu foto. Bukan berdoa. Dan yang lainnya. Ya. Jadi amal-amal. Yang dilakukan oleh manusia. Dan bukan karena Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang. Bisa menjadi orang yang. Berupaya untuk ikhlas dalam amalnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama. Kiat-kiat agar seorang ikhlas dalam beramal. Yang pertama adalah. Dia betul-betul menyadari. Bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah. Adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah. Maka amal ibadah yang dilakukan. Yang dikerjakannya. Tentu puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Tidaklah mereka diperintahkan. Kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah. Maka seorang ketika dia beramal. Hendaklah. Dia istisyaar. Dia menanamkan dalam dirinya. Dia merasakan dalam dirinya. Bahwa amal yang dia lakukan ini. Karena perintah Allah. Bukan karena yang lainnya. Allah perintahkan aku beramal. Maka aku lakukan amal itu. Satu contoh yang sangat gampang. Masalah wudhu. Wudhu itu mempunyai fadhil yang banyak. Tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekedar rutinitas. Maka nilai wudhunya berbeda. Dan ketika seorang. Ketika dia berwudhu. Dia yakin. Dia menghadirkan dalam hatinya. Bahwa wudhu ini perintah Allah. Ya ayuhal lazina amanu. Iza kumtum ilas salati. Faksilu wujuhakum wa idihakum ilal marafi. Wa msawu biru usikum warjulakum ilal ka'abai. Wahai orang yang beriman. Apabila kalian hendak salat. Maka basulah wajah-wajah kalian. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Dan basulah kaki kalian sampai kedua mata. Ini perintah Allah. Bukan rutinitas. Kemudian ketika dia melakukan wudhu itu. Dia yasur. Dia merasakan. Menanamkan dalam dirinya. Bahwa di hari kebangkitan. Manusia. Umat ini dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mempunyai tanda. Tanda yang akan muncul. Yang dengannya Rasulullah sallallahu mengetahui. Bahwa itu umatnya. Adalah bekas air wudhu. Yang terpancar cahaya. Ketika dibangkitkan dari kiamat. Bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk. Bukan sekedar untuk us. Pokoknya ini wudhu wajib selesai. Tapi seorang yang diberharap. Menghadirkan bahwa apa yang dia. Dia basuh wajahnya. Tangannya. Kakinya. Semoga ini menjadi hal yang memancarkan cahaya. Di hari kiamat kelam. Kau muslimin dan kau muslimat rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi di antara. Upaya-upaya seorang. Agar dia selalu ikhlas dan beramal. Yaitu dengan. Dia menghadirkan. Dalam dirinya. Ketika beramal. Bahwa ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan aku untuk beramal. Sehingga betul-betul dia beramal karena Allah. Kemudian. Yang disebutkan oleh para ulama. Adalah. Tidaklah amal itu didasari karena taqwa pada Allah. Karena Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka saqor. Masalah kakum fi saqor. Hanya dari orang-orang yang bertakwa. Karena kata innama. Itu menghususkan. Bahwa amal yang diterima oleh Allah. Dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika mereka melakukan amal itu. Karena takut pada Allah. Karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya diantara disebut oleh para ulama. Agar seorang ikhlas dalam beramal. Yaitu muraqabatullah fil amal. Muraqabatullah. Dia melihat. Ini yang disebut dengan alih ihsan. An ta'budallaha ka'annaka taraq. Fa'in nam takun taraq fa'innahu yaroq. Engkau beribadah pada Allah. Seakanlah aku melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah. Allah melihatmu. Dan walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Apabila kita sedang menghadap seorang. Yang orang ini orang yang kita hormati. Orang ini orang yang kita segani. Kita tentu konsentrasi dalam. Berbicara dengannya. Adap dan sopan santul. Kita berusaha untuk konsen. Agar apa kita tahu apa yang. Yang kita sampaikan kepadanya. Dan apa yang diarahkan kepada kita. Itu makhluk dengan math. Dan makhluk. Nah apalagi seorang. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam amal ibadahnya. Maka hendaklah dia selalu. Merasa. Bahwa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia beribadah kepada Allah. Sekarang akan dia. Melihat Allah azza wa jala. Kemudian yang berikutnya. Yang disebutkan oleh para ulama. Agar seorang ikhlas dalam beramal. Yaitu hendaklah dia memohon pada Allah azza wa jala. Minta kehilasan pada Allah. Karena kehilasan bagian dari taufik Allah azza wa jala. Bagian dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memohon pada Allah azza wa jala. Agar Allah memberikan kepadanya kehilasan. Dalam beramal. Dalam beribadah. Betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga. Yaitu. Seorang. Menanamkan rasa takut dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya gugur. Karena. Orang yang telah belajar dan mengetahui. Bahwa ibadah itu. Apabila dilakukan. Tidak ikhlas karena Allah. Maka akan gugur. Tidak diterima oleh Allah azza wa jala. Maka seorang ketika dia beramal. Dia khawatir. Kalau-kalau amalnya. Karena ketidak ikhlasannya. Akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat para ambiya. Para rasul. Mereka memohon pada Allah azza wa jala. Agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Bersama putranya. Ismail. Allah memerintahkan mereka. Untuk membangun rumah Allah. Yaitu Al-Qa'bah. Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar. Yaitu membangun rumah Allah yang pertama kali. Di buka bumi ini. Itu pun mereka ketika bekerja. Ketika Nabi Ismail mengangkat batu. Memberikan pada ayahnya. Itu sambil mereka berdoa pada Allah ta'ala. Mohon kepada Allah. Iaitu agar Allah menerima amalnya. Ya Rabb kami. Terimalah dari kami. Semua yang kau mau mendengar lagi maha. Mengetahui. Jadi. Kalau para ambiya. Para rasul. Khawatir amalnya ditolak oleh Allah azza wa jala. Termasuk Nabi SAW. Makanya beliau setiap pagi minta pada Allah ta'ala. Sebelum aktivitas yang beliau mulai. Setelah surat subuh. Beliau mohon pada Allah azza wa jala. Allahumma ini asaluka ilman nafian. Radizikun tayiban. Wa amalan mutaqubbala. Ya Allah kumohon pada engkau. Ilmu yang bermanfaat. Rejeki yang baik. Dan amal yang engkau terima. Amal yang engkau terima. Agar ini amal ibadah. Semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang ada rasa takut dalam dirinya. Kalau-kalau amalnya gugur. Amalnya ditolak oleh Allah ta'ala. Ini akan mendorong dia. Untuk selalu ikhlas. Di dalam melakukan amal ibadah. Kau muslimin dan kumus tibat rahimah ni wa rahimah Allah. Mudah-mudahan abang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jala menugrahkan kepada kita. Al ikhlas fil amal. Ikhlas dalam amal ibadah. Walikhtidak berasulullah s.a.w. Dan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi s.a.w. Dan istiqamah di atas jalanan yang benar. Sambil akhir dari kehidupan kita. Rabbana taqabbal minna innak atas samil alim. Subhanak Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ilaha antasakurukatuk ulay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Maka disini belum menyebut tentang ikhlas. Bahwa ikhlas adalah sabilul khlas. Jalan keselamatan. Dari azab Allah. Dari murka Allah. Dari kepenyiasaan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang mengikhlaskan agamanya. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Juga beliau. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkata. Man awwada nafsahul amal lillah. Barang siapa yang membiasakan dirinya. Untuk beramal karena Allah. Maka tidak ada amal perbuatan yang paling berat baginya. Ketika amal itu bukan karena Allah. Jadi barang siapa yang membiasakan dirinya. Beramal karena Allah. Maka ketika dia melakukan amal bukan karena Allah. Itulah sesuatu yang paling berat baginya. Paham ya? Barang siapa yang selalu melakukan suatu amal ibadah. Dia murnikan karena Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia suatu saat berbuat suatu amal. Yang bukan karena Allah. Itulah perbuatan yang paling sulit baginya. Dalam kehidupan ini. Kemudian. Amal. Yang ikhlas itu. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Al-amalu bighayri ikhlasin. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda. Untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihahullah Ta'ala. BSN Al-Fatihahullah Ta'ala. Terima kasih.